Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara aku sekalian sebangsa dan setanah air Alhamdulillah kali ini opa datang lagi ke kota Ciamis Kota kelahiran opa 58 tahun yang lalu Tepatnya 1963, 21 Oktober Alhamdulillah hari ini opa berbahagia ketemu dengan orang-orang yang Sudah betul-betul membantu kebersihan Masjid Agung Ciamis Karena opa sekarang lagi ada di pelataran depan Masjid Agung Ciamis yang megah ini Megah dan indah Karena keindahan dan kebahagiaan hanya milik Allah Jadi kita patut bersyukur atas apa yang diberikan Nah kali ini opa ketemu dengan salah satu pembersih kebersihan di halaman Atau yang biasa disebutnya apa nih Pencongkel tanaman-tanaman yang kebetulan tumbuh liar ya Di antara ubin-ubin yang ada di pelataran masjid Nah ini kalian bisa lihat Nah ini hasil kerjaan si bapak Mencongkel kotoran-kotoran atau tumbuhan liar Nah bapak namanya siapa pak dengan pak? Pak Iding Kardi Pak Iding? Pak Iding Kardi Sudah berapa lama bapak bekerja disini? Disini? Ya lebih kurang berapa belas tahun 14 tahun 14 tahun Terus pak Iding bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 jam 1 Jam 10 jam 1 Kalau Jumat Jumat jam 1 setelah Jumatan Setelah Jumat baru mulai bekerja Kalau hari-hari biasa dari pagi ini Habis subuh Sampai jam 10 Oke itu tiap hari ya pak Iding? Tiap hari Terus pak Iding Pak Iding kan Pasti ini ada pekerjaan Terus satunya ada imbalan ya Imbalan itu upah atau gaji Berapa pak Iding terima setiap bulan? 100 Yang kenceng aja yang ngomong Berapa? 125 100 100 salawai katanya guys 125 Subhanallah Alhamdulillah katanya guys Ini luar biasa Inspirasi sekali buat kita Karena beliau dengan digaji 125 aja Masih senyum Karena dia yakin bahwa Hanya Allah yang memberikan dia semuanya Ya Pak Iding ya Wah luar biasa bapak ini Sehat ya Allah Terima kasih ini Inilah Bapak ya 80 tahun Umur 80 tahun Ya Luar biasa guys Ini Bapak ini 80 tahun Tapi masih seger Masih sehat Allah kasih Nikmat sehat ya pak ya Nah pak Bapak punya istri dan anak 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 Istri sudah tidak ada Sudah meninggal Meninggal 7 tahun 7 tahun yang lalu Anak berapa bapak? Anak kelima mati 2 3 3 Perepuan Perepuan semua Terus semuanya itu menjadi tanggung jawab bapak Sekarang Iya Luar biasa Mantu-mantunya gak ada yang kerja? Enggak Gak ada yang kerja Ada yang kerja gak diantaranya mantu? Enggak Betul-betul bapak tulang punggung Merti ya Iya Guys bapak Iding ini tulang punggung Selain itu juga Di usia 80 Luar biasa Beliau masih sanggup untuk mencari nafkah Bagi anak dan mantu Serta cucunya Cicit ada cicit? Iya Cicit itu Incu Buyut-buyut ada? Buyut 3 3 Oh Jadi ada Dari 3 anak yang hidup Ada cucu berapa? 7 Cucu 7 Cicit 3 Cicit 3 Buyut Cicit itu buyut Luar biasa Pak Usman Eh Pak Usman Pak Iding ya Pak Iding Saya sangat terkesan dengan Apa yang Pak Iding sampaikan tadi Bahwa Walaupun kita mendapatkan Sedekah atau imbalan Atau uang dari Siapapun Atau mau dari pengurus mesjid Ya DKM Atau dari Apalah namanya Tapi dengan 125 Atau 100 Selawe Pak Iding tetap Istiqamah Tetap konsekuen Mengerjakan Seolah-olah ini Panggilan Pribadi Merupakan tanggung jawab Pada Allah SWT Jadi Pak Iding Tetap mau melakukan Tanpa harus Mengemis-nemis Di luar sana Itu yang saya bangga Karena Pak Iding adalah Salah satu Contoh buat Orang-orang lain Yang masih Suka malas-malas Bekerja Terutama anak-anak muda Orang-orang yang sudah sukses Sudah punya titel Atau punya Berbagai Apa namanya Prestasi Tapi Masih mengeluh gitu Pak Iding Masih kurang dan kurang Tapi Bapak luar biasa Bapak Toko inspirasi Buat saya Juga buat teman-teman yang nonton ini ya Terus Pak Iding kan Uang 125 Katanya tiap hari Pergi pulang naik ojek Sehari berapa Pak Iding? Naik ojek berapa Ongkosnya? 20 Pulang pergi 20 ribu Kali 30 hari 600 ribu Iya Subhanallah 600 ribu itu Padahal Pak Iding punya gaji 125 Atus dari mana Uang buat nutupinnya? Coba Hanya Allah Luar biasa Jadi banyak yang suka ngasih-ngasih di hari Hari-hari Apa? Ada pengajian Ada jamah-jamah yang mampir di sini Di hari Jumat Setelah Jumat Bekerja ya Pak Iding ya? Iya Kalau bekerja untuk hari-hari biasa adalah Dari pagi jam Abis subuh Sampai jam 10 Iya Tapi kalau Jumat khusus setelah Bada Jumat Iya Nah itulah Apa namanya Kekerahmanan dan kerahiman Allah Sayang dan kasihnya Allah kepada Pak Iding Itu bisa kita rasakan Bahwa Pak Iding bisa nutupi itu dari hasil pemberian jemaah Itu merupakan reji yang udah Allah atur Yang penting Pak Iding sabar, tawakal Serta istiqomah selalu ya Pak Iding ya? Iya Nah itu Itu aja guys Bincang-bincang sama Pak Iding Ini tokoh inspirasi sekali Bayangin tuh Luasnya halaman yang harus dibersihkan Pak Iding Kalian bisa lihat itu Iya Kiri, kanan, sisi, belakang, depan Itu Pak Iding semua yang kerjain Nah Tuh guys banyak sekali Oke Ya Pak Iding Terima kasih banyak Pak Iding sudah memberikan informasi yang Sejujur-jujurnya Dengan hati lubuk paling dalam Amin Lubuk hati yang paling dalam maksudnya Mudah-mudahan Pak Iding selalu diberikan kesehatan Amin Jaga kesehatan Amin Kalau dikasih masker dipakai maskernya Amin Karena banyak virus katanya Tapi virus adalah virus yang memang Apa namanya Sebuah ujian dari Allah Kalau kita tetap istiqomah Harus mendekati selalu dengan Allah Jangan takut Oleh apapun Oleh siapapun Hanya takutlah kepada Allah Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iding Haturnuhun Mudah-mudahan Pak Iding selalu sehat Selalu ya Pak Iding ya Assalamualaikum guys Jangan lupa like, komen, subscribe, and share The power of Teluk Naga The power of Teluk Naga Bye Dadah Pak Iding Dadah Ben M personal A happy Men B But